Workaholic gitu ya? Ya, workaholic bukan hal yang baik bro Kayak semua orang Nah, pada pagi hari ini teman-teman pastinya gue star spesial Dengan tema yang sangat spesial yaitu developing productivity Nah, pada pagi hari ini kita mau ngomong-ngomong ini bersama Erika Yaitu gimana sih caranya mengembangin produktivitas Gimana caranya manage waktu Supaya kita ini jiwa mudanya bisa berkarya terus-terusan Nah, pertama-tama nih bisa diperkenalkan dulu nih Erika Oke, hai semuanya nama aku Erika Pasti kalian kenal aku dari TikTok Ini platform TikTok juga Tapi aku juga aktif di Youtube dan Instagram Nah, selain aku jadi content creator ini Aku juga merupakan mahasiswi dari Universitas Presiden Mulia Jadi aku semester 2 Dan aku juga adalah pebisnis Aku punya bisnis by painters Wih, siap Wah, banyak banget ya kerjaannya ya Erika ya Wah, pertama-tama nih sebelum kamu jadi content creator nih ya Kamu ini ngapain sih kerjaannya? Sebelum aku jadi content creator Kayaknya di rumah santai aja deh Oh, enggak-enggak kerjaannya adalah aku main musik Jadi aku main biola Kayak di sekolah Aku ikut orkestra gitu Nah, abis itu aku juga ikut tim bola gitu Waktu sekolah gitu Jadi kayak pulang sekolah Antara aku main orkestra Jadi ada jadwalnya setiap hari Kamis Atau enggak, aku setiap hari Jumat gitu Aku main sepak bola gitu Sepak bola? Wow! Erika, aku baru tahu Soalnya aku dulu orangnya tuh sporty banget Jadi kayak kalau waktu SMA itu kan bingung kan disuruh pilih antara art atau musik Itu aku bingungnya setengah mati gitu kan Jadi kayak yaudahlah art aja lah Tapi musik tetap aku jalanin Kayak tambahan gitu lah Aku minta kayak guru tambahan dong ikutan gitu Jadi tetap jalanin semuanya Oh, wow! Berarti kamu juga bisa musik ya? Iya, aku bisa musik Oh, wow! Especially biola ya tadi bilangnya ya? Iya, aku lebih ke biola sih sekarang Ke biola Oh, gitu Itu les kah atau belajar sendiri? Kalau belajar dari guru gitu Bener-bener dari kelas Aku dari SMP sampai sekarang SMA Terus sekarang kan udah kuliah Udah enggak join itu lagi Tapi kadang-kadang aku masih mainin dikit-dikit Kalau lagi bosen gitu Bosen ya Buat membuang waktu dan refreshing gitu ya Iya, bener-bener Oke, daripada nium cat doang ya kan Mending gesek-gesek biola Karena kadang tuh lukis bisa bosen loh Kayak kadang waktu itu aja sempat di mana Fasa di mana Kayak gue enggak tahu lagi mau lukis apa gitu Yaudah lah, udah biarin dulu gitu Jadi kayak udah Wow Kabar kamu gimana nih, Rick? Kita udah lama enggak ngomong-ngomongan semenjak project TikTok Rewind kalau enggak salah ya Aku lihat-lihat kamu ini Semakin pesat sekali perkembangannya Wah, gila sih, Eric Rick, gila sih Sekarang kabar gue baik-baik aja lah Maksudnya Sekarang tuh gue lebih apa ya Kepengen kenalan sama banyak orang Banyak teman-teman gitu Kalau misalnya ada undangan segala macem Ya aku pengen ngobrol At least Apa Build connection sama mereka juga gitu Jadi enggak bener-bener senang Karena connection menurut aku penting banget Gitu I see Berarti Semenjak project itu Kamu semakin sibuk ya Terlihat ya Apa ya Lagi Gue tuh Sekarang lebih fokus Apa ya Personal branding sih Jadi kayak apa-apa video itu Vlog gitu Ngobong Jadi Apa ya Kalau orang tuh dengerin aku tuh Ya tetap aja Kalau misalnya aku bikin konten A, B, C, D pun Enggak masalah Gitu sih Gitu I see Oh, berarti Tapi Paling sering itu Konten Ini ya Konten painting gitu ya Kalau Eric Iya Paling sering Iya Soalnya Kalau misalnya Everyday life Kayaknya masih belum deh Tapi kepengen sih Kayak A day in my life Waktu itu sebenarnya pernah Tapi lebih Aku gak pernah Apa ya Bener-bener Cuma Kali-kali Lihat Trafficnya doang Oke sih Kalau buat painting Kayaknya orang lebih Apa ya Walaupun kan Maksudnya sekarang kan Aku painting ya Yang kecil-kecil gitu kan Bukan like Big project Big canvas Gala macem gitu kan Aku tunjukinnya Karena Aku nge-shoot Everyday gitu Kayak gak mungkin Tiba-tiba Aku langsung bikin canvas Gede Jadi dalam sehari Tapi Beside that Misalnya kayak Aku setiap hari Bikin content yang kecil-kecil nih Yang kayak Lukis di lantai Walaupun gak gitu Bagus Kayak gak gitu Detail banget Tapi Di belakang itu Aku lagi kerjain project lain gitu Jadi Apa ya Jadi ini udah Lebih canvas Di sebelah sini Tapi aku gak mungkin Kasih tunjuk sekarang Karena masih dalam proses gitu Kan gak mungkin Satu canvas Gede Selesai dalam sehari Gitu Yes Bener Wow Berarti Kamu lebih Orangnya lebih suka Nyicil gitu ya Jadi Iya Ngerjain satu project Yang besar Nah Selagi menunggu itu Kamu ngerjain yang kecil-kecil nih Buat ditonton orang-orang Iya bener-bener Karena menurut aku Aku Gimana ya Misalnya aku pekerjaannya Tiga hari nih Tiga hari masa aku gak upload Apa-apa gitu Kayak Kok kosong banget Gak ada trafficnya Gitu loh Jadi kemending aku Ya udahlah bikin yang kecil-kecil Apa aja lah gitu Yuk mulai aja Apa kayak Karena di tiktok itu kan Orang nonton buat Entertainment kan Nah saya kayak Aduh buat refreshing deh Gitu Dan Gue banyak banget Bikin content yang Sebenernya yang lukis Di tempat yang Gak kepikiran sama sekali gitu Kayak Lantai di lukis gitu kan Jadi orang-orang Kayak Kreatif Gitu loh Choking juga buat mereka Dan disitu aku juga Apa ya Kepengen build Mindset orang Kalau misalnya Kreativity itu bisa datang Dimana aja Kapan aja Pokoknya kayak Di tempat mana aja gitu Hmm Ya setuju sih Itu juga Kontenmu Kalau aku liat-liat itu Anti-mindstream Banget gitu loh Pantus buahnya orang yang suka Karena memang Satu-satunya di Indonesia Kontenmu itu Gitu Yang paling spesial Bisa sampe Ngelukis di lantai Di kaca Di pintu Wow itu kayak Wah ini orang pas Kreatif banget sih Kayak gitu Nah menyambung nih R Tadi aku Bilang kontenmu ini Kreatif banget nih Nah Apa sih susahnya Jadi konten creator Apakah harus Kreatif banget gitu Untuk menjadi konten creator Hmm Kreatif kayaknya perlu deh Jadi Kalau aku pelajarin Dulu kan Kreativity Is not number one gitu Kalau gak salah Rutinit Apa sih Disiplin Itu number one Maksudnya kayak Disiplin Sekarang sih Tetap diutamain gitu Kalau misalnya Dalam karis Dalam macem Tapi gara-gara sekarang Itu lebih kayak Visual Terus ada teknologi Maju Jadi Kreativity Becomes number one gitu Jadi kalau misalnya Kalian mau jadi konten creator pun Kalau misalnya Gak kalian Kreatifitasnya rendah Pasti kayak bakal susah Karena Anggapannya Anggapnya aja itu kayak Similar to everyone gitu Jadi kan Kalau misalnya Kita Lebih tinggi Kita bisa bikin Sesuatu yang baru gitu Itu sih Wow Iya Aku setuju sih Setuju sih Jadi Memang Kreatifitas itu Emang penting banget Ya kan Untuk menjadi berbeda Dari yang lain Untuk menjadi unik itu Memang kita harus berpikir gitu loh Mikirin konten Mikirin Apa yang Bisa membuat Orang lain itu Terhibur gitu loh Gak Cuman itu Kita juga harus Enjoy melakukannya Kalau gak enjoy kan Sama aja gitu loh Gak bisa Disiplin Nah Oke Erika nih Kalau ngonten Paling sering di TikTok ya Apa pernah Ngonten di Youtube nih Aku Youtube Setiap minggu Hari Sabtu Aku Jadi Dalam satu minggu Itu kan pasti kayak Mungkin There's One day Special event Atau mungkin Hang up with friends Atau gak Aku bikin kayak Aku cobain Spray paint Kayak kemarin gitu Jadi aku kayak Sekali Aku shoot buat Youtube Jadi aku juga upload Youtube Setiap Sabtu Wow Nah Aku Kepo nih Erika Untuk soal Ngedit Mengedit Itu punya editor sendiri Atau ngedit sendiri nih Dulu Aku sempat ngedit sendiri Terus kayak Gak Gak kuat sekali He's my best friend juga Jadi Teman deket aku Jadi Apa kalau misalnya Aku input segala macem Itu lebih gampang Plus dia kan juga Still start her career Gitu kan Jadi kayak sekalian Help them Sekalian Jadi kalau misalnya Ada apa-apa tuh Aku lebih kayak Minta teman aku Buat bikinin sih Maksudnya sekalian Apa Bantuin mereka juga Kan mereka juga Apa Kepengin cari duit gitu kan Maksudnya punya penghasilan sendiri I help them juga I see Ya 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 Emang Kebanyakan nih Content creator Maja kayak kita ini Kayak semacam Helpernya itu Dari teman-teman kita sendiri Gitu loh Ya ya Karena Kebanyakan kayak gitu Connect gitu kan Misalnya connect sama mereka Gampang Kalau ngomong-ngomong A B Sedangkan Kalau misalnya udah Profesionmu banget Yang tau bayarannya berapa Jadi kita kayak Gila Bener-bener Mampu itu gitu Bener Iya Lebih enak ngomong-ngomong Sama teman sendiri Gak sungkanan gitu ya Sama-sama belajar juga Oke oke Nah aku kepo nih Dari sebanyaknya viewersnya Erika nih Pernah gak dapet head comment Oh pernah dong Oh Masa gak pernah Bisa diceritain tuh Kenapa head commentnya tuh Yang diinget aja Eh gak kebanyakan sih Maksudnya aku ketemu Satu dua lagi Halo Ini Yes Masa nyambung Oke Jadi Ada yang bilang Kak kerjaannya Coret-coret doang Coret-coret doang Jelek banget gitu Itu di sisi lain Tunggu bentar Please Tunggu bentar Ini gak mungkin Satu kantor Jadi Gue bikin karya Sebagus Sedetail Mungkin selesai dalam satu hari Yes Yes Maksudnya Aku mikir gitu kan Ini aku bikin konten Setiap hari Buat kalian nonton Yang kecil-kecil aja gitu Misalnya kayak Bikin kalian happy lah Misalnya kayak Aku kan selalu bikin Apa ya Kalau bawain sesuatu kan Aku harus excited gitu kan Apalagi di TikTok One second rule Dibanding kalau di Youtube tuh Aku lebih kalem Lebih Lebih chill Kalau misalnya di TikTok Aku tuh selalu bawainnya Kayak Bener-bener Semangat banget Happy banget gitu loh Tapi Kalau misalnya masalah kayak gitu Aku kayak mikir Mungkin Maksudnya mereka Ngomong kayak gitu Karena mereka gak tau Masanya di belakang Ngomong kayak gimana gitu Jadi Di bawah santai aja sih Sebenernya Gitu I see Berarti Erika dalam menghadapi Head comment itu Ya di bawah santai aja gitu ya Gak pernah dimasukin hati Enggak Kayaknya chill aja gitu loh Kayak mikirnya Ya mereka mungkin Lewat komen aja Maksudnya mereka komen pun Mereka lupa Mereka komen apa gitu Mungkin Mereka juga Ngerasa Ah gak mungkin Kak Erika bakal tersinggung Ini opini aku doang kok Gitu Jadi kayak Ya udah Oh I see I see Tapi Erika sendiri Pernah gak Down gara-gara Comment gitu Down karena Head comment Apa pernah Kayaknya enggak deh Karena kalau misalnya Orang yang ngomong Orang lain yang ngomong Lebih kayak Oh mungkin itu pendapat mereka Tapi kalau orang terdekat Aku yang ngomong Itu kayak lebih Ah iya Setuju 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 Mereka lebih tahu Aku setiap hari kegiatannya Ngapain Kayak misalnya temen deket aku Atau gak Cowok aku Atau gak Bapak-bapak Kayaknya lebih ngena Mereka daripada Orang lain yang komen Oh I see Oke Nah Iya ngomong-ngomong Pacar kamu nih Jeremy ya Kalau gak salah Namanya ya Nah Seorang pacar nih Bagi seorang Erika nih Apakah selalu Support kamu Banget 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 Yang number one supporter Actually Kayak Dia Bener-bener support aku Dari awal banget Sebenernya Kayak kalau misalnya Aku down Kalau misalnya Aku bener-bener gak ada Jadi dia Dia yang bakal Bantu aku Buat Oh gak apa-apa lah Maksudnya kayak Kalau aku lagi Stress banget Dia bilang Stop TikTok dulu Air gitu Kayak Sampai dulu Jadi kayak Bener-bener He supporting Buat sih Wow Itu Aku lupa Kalau gak salah Kalian LDR ya Waktu Jaman dulu itu Wow Berarti tuh Supportnya Dari LDR itu Dari video call Voice call gitu Betul Kak Iya Karena aku Jadi kayak Every night Setiap malam Aku selalu jatohin Dia juga Jadi Kita tuh beda Di majem Dia kan di Belanda kan Ini Kalau misalnya Jam 10 Di sana tuh Masih jam 5 pagi Jadi kita duluan Waktunya Dan Setiap malam nih Kalau udah malam Aku selalu tuangin Kayak waktu Buat video call Sebentar Sebelum tidur Terus Dia juga sore Jadi kayak Tetap Connected gitu Wow Romantis sekali ya Kalian berdua ya Jadi iri aku Emang Kalau Mili pacar itu Harus yang Ini ya Harus yang Cocok gitu ya Yang dukung Yang nerima Apa adanya Yang saling Saling support Wow Mantap sih Aku doain langgeng nih Kalian nih Sampai pelaminan Amin Nah Pernah gak Erika Mengalami Kejadian yang Memalukan Saat membuat Konten Kejadian yang Memalukan Lebih kayak Kalau misalnya Ada orang Ada siapapun Itu mau Itu temen aku Orang tua aku Siapapun Strangers pun Jangan buka Video gue Depan gue Please Itu kayak Oh iya Itu wow Itu Bener Bener Lu boleh buka Lu boleh buka Video gue Tapi Jangan di depan gue Karena itu aneh banget Bahkan aku dengerin Kayak Aduh geli Bamet Iya Iya Nonton Iya Kenapa ya Kita itu Nonton konten sendiri Kayak Cringe-cringe sendiri Iya Gak tau kenapa Gitu loh Tapi kalau misalnya Baca komen pun Aku kecilin volume Jadi kayak Dari pada kayak Duh Ini Oke Iya Sama sih Aku juga gitu Nah Menurut Erika nih Iya Begitu Nah Menurut Erika nih Pernah gak sih Kepikiran kayak Konten di tiktok Zaman sekarang itu Yang ngetrend Apa sih Kalau menurut Erika Conten yang lagi ngetrend Yes Right now kayaknya lagi gak ada yang ngetrend Oh This one Like Retro yang kayak Mamanya lagi dancing And then Jadi lebih muda Which is Oh yes Yes I know Kayaknya lagi gak ada yang ngetrend So that's why Like Like this time Gue used to make My own content Kayak bener-bener Karena lagi gak ada Ngetrend Ngetrend Kayak bisa ngeboost gitu Labu segala macem Kayaknya lagi gak ada yang ngetrend sekarang Gitu Nah Menyambung pertanyaan tadi nih Nah Kalau gak salah Erika ini Make Own content terus Kayak Apa pernah Ikut-ikutan Trend TikTok Buat dijadikan content Oh Aku pernah Bikin Ikut Dance I love to do dance With my little sister No way No way Kayak aku bikin sendiri Itu gak mungkin Karena aku gak bisa nari Ade aku Oke Aku selalu bilang kayak Kalau misalnya Upload video dance Sama Ade aku Aku selalu bilang Ini Pasti captionnya bakal bilang Maaf gak bisa nari Because I can Oi Kayak gitu doang Aku ngajakin Kelly Kayak Kelly dance ini Terus bilang Mau 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 Gitu So Ya let's go Dia Dulu gitu Walaupun kaku sih No Oh berarti Erika sama adiknya Erika ini Ini ya Suka Konten bareng gitu ya Maksudnya kayak Erika ngajak apa Ke adiknya Terus si Kelly Bilang Oh ayo Kayak gitu Soalnya Jarang banget aku nemu Misalkan nih adikku sendiri Ya meskipun aku cewek Dia cewek Kalau aku ngajak dia konten Dia itu pasti gak mau Pasti awkward banget Tapi kalau Erika sama Kelly Enggak ya Karena Kelly itu Apa ya Dia tuh lebih Sebelas-belas Sikapnya sama kayak aku Jadi Extra Love to make videos juga Dan Tapi Kayak Apa ya Orang-orang kan banyak kenal Sama Kelly nih Ini sekarang kayak komennya Kayak tanyain Kelly mana Aku bener Gak bisa selalu Make sure There is Kelly Always there is Kelly Di my video Karena Pertama Kelly tuh Dia belum Mentally stable For everything Dan aku gak mau Bawa dia tuh Bener-bener kayak Konten setiap hari Karena dia tuh Masih kecil Kayak It's her time Around Segala macem Jadi Misalnya kayak Banyak yang cariin Kelly I always say that Kelly tuh gak bisa dipaksa Jangan Maksudnya kayak Terus kasihan gitu Dia kan masih kecil Gak selalu video Buat kita kan Maksudnya kayak Dia punya waktunya Sama temen dia Sama Keluarga juga Terus dia juga Main game gitu Jadi kayak Kalau misalnya Yaudah aku kayak Yaudah next time lagi gitu Kecuali Tiba-tiba dia bilang Dia tuh biasa Masuk ke kamar kayak Cek TikTok yuk gitu Nah itu aku Wow Tapi kadang Kalau misalnya TikTok Gak gak mau gitu Yaudah aku biarin Oke gitu Yaudah itu Berarti Yang penting gak Maksa adik gitu ya Iya yang penting Dia mau datang sendiri Itu lebih enak sih Gitu I see Oke 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 Nah selanjutnya nih Pernah gak sih Areka Merasa tersaingi Dengan konten Creator lain Pernah gak Like Oh Kalau misalnya Tersaingi Mungkin Lu pernah kali ya There's a lot of Cool Our tiktokers Di sekitar Apalagi di luar negeri Itu kayak Keren-keren banget They make their own friends Segala macem But right now I feel like Karena aku udah ketemu Apa ya My Cara aku ngomong Cara aku Nge-vlog Cara aku pembawaan Jadi Aku lagi kayak Oh it's me Gitu Jadi kayak No one can create That lagi Ngerti gak sih Jadi kayak Aku lebih Iya jadi unik sendiri Aku bikin-bikin Dimana aja Gitu So ya Jadi kayak sekarang Aku kayak Yaudah fokus ke diri sendiri Lebih Apa ya Lebih Apa gimana Kayak nge-vlog Terus Yaudah udah tau Caranya Udah tau flownya Segala macem Gitu Kalau dulu kan aku masih Ini bisa trending sih Kok ini Kok art dia bisa up sih Gitu Tapi sekarang aku kayak Oh Gue tau cara gue sendiri Gitu Karena dulu masih bingung Sekarang udah kayak Find out What's wrong What's correct Gitu Gimana cara bikin Gitu Berarti Emang butuh waktu ya Untuk Menemukan jadi diri Gitu Sebagai content creator Yang unik Itu juga termasuk Personal branding kan Ya kalau gak gitu Iya jadi kayak Oh yaudah Erika ya Erika Gitu Maksudnya kayak Different In her own way Meeting contents Gitu Kalau aku kan sekarang Lebih kayak Selalu ngomong Kayak misalnya Awalnya kayak Jadi Atau mungkin Lukis di Gitu Kayak udah ada Tagline nya Apalagi Tagline Ya Kreatif Kreatif Nah Erika ini termasuk Erika ini termasuk Content creator Yang Mandang views Like share Sama followers Maksudnya kayak Waktu Nge-upload Sebuah konten Terus ternyata Views nya Gak seperti Yang Erika harapkan Terus Erika Kecewa Nah apakah Erika seperti Kayak gitu I was Tapi kayak Aku ngomong ke Temen-temen Conten creator Lain tuh Gitu kan Kayak Ya Banyak yang Kayak gitu Dan menurut aku Setelah aku Mikin mir Kayak Menurut aku itu Hal yang Ini sih Hal yang Wajar Karena Engagement Terus Habis itu rating Dari content creator Itu sendiri Terus How How good And how big The content creator Is based on Likes Based on views Based on Share and comments Jadi aku Sebenernya ya Mandang Tetep mandang Sampai sekarang Cuma aku mikir kayak Kayak kemarin nih Aku ada bikin Lukis Corot-corot di sepatu Yang kemarin itu Dan Something Yang aku seriusin Sedangkan Yang lukis di Lukis di sini nih Itu Something yang aku Nggak seriusin banget Tapi up Jadi kayak Ini kan Tuh Ini ada yang dateng nih Halo Kelly Lagi ngobrol Tapi sini Nggak kelihatan kok Nah habis itu Jadi aku mikir Oh mungkin Personal branding aku Masih belum dapet nih Gitu kan Karena My end goal is I want to make anything Kayak Aku pun itu Mau vlog Diburan segala macem Kalau ada muka aku Tetap up Walaupun Aku tuh Trafficnya Lumayan kenceng sih Karena aku Setiap kali upload Aku selalu upload Di Instagram juga Tetap Karena Jadi misalnya 4.13min Udah ada mungkin 50k views Karena Traffic aku di Instagram Instagram, TikTok, Youtube Semua berhubungan I always create That Siklus Jadi bener-bener Mereka udah tau Jam upload aku Jam berapa 18.30 Sampai jam 7 malam Jadi kayak Mereka selalu dungguin Erika bakal Up Segini Wow Erika Wow You're so Disiplin man Management Waktemu Sangat bagus banget Mereka selalu dungguin Kamu sendiri yang ngurus Kamu yang netepin Atau ada orang lain yang membantu Kalau misalnya Jadwal keseharian aku Aku selalu pakai Agenda Agendanya di sana Agenda Jadi kayak Every night Kalau enggak Setiap hari Aku selalu Jadwalin Kayak misalnya nih Aku lagi jadwalin Oh habis ini 10.30 Sampai 11.30 Ngobrol bareng nih Sama Leon nih Terus habis itu Jam segini Jam segini Oke habis packing Jam segini Bakal pergi Keluar gitu Jam segini Jam segini Oh bakal makan nih Sama temen-temen Gitu Wow I see Berarti Memang Erika ini orang yang Kalau bisa dibilang Teratur gitu ya Dengan waktu Iya iya Jadi Tapi sometimes Aku juga enggak Ini sih Kayak Kalau misalnya Lagi butuh Bener-bener butuh Kayak waktu buat Chill For a bit Jadi aku kayak lebih Yaudah deh Nggak usah liat agenda Jalanin aja Keseharian gitu Apalagi on weekend On Sunday Especially on Sunday Karena Benar Nggak ada By painters juga Kayak Libur di hari Every Sunday Jadi kayak Free time Gitu Free time for yourself Gitu ya Bener Bener Oke Aku relate banget nih Aku juga Seseorang yang Pengen banget Jadi kayak Erika sih Sumpah Jadi aku itu Sejak beberapa bulan yang lalu Aku mulai Ngatur Rutinitas Jadi aku buat Semacam Di Excel Ya sorry Aku pakai Excel Jadi aku Tulis semua Waktu-waktu Aku bagi-bagi Sampai detail-detail Mandi Makan Konten Kelas-kelas Aku jadwalin semua Tapi Erika Tapi Ada momen-momen Ketika kita itu Mager Kita itu kayak Ah Hari Misalnya nih Aku mau konten Wah jam segini konten Kok mager ya Apalagi Terus Udah mager Wah Titur deh Titur sambil HP-an Nonton YouTube Nah Kalau kamu sendiri Tadi Pernah ya Ngalamin kayak gitu ya Time to chill Pernah ya Berarti ya Kalau misalnya Gimana ya Aku sih lebih kayak Beberapa Maksudnya Itu istilahnya kayak jadwal Kita udah jadwalin Tapi gak Kerealisasikan kan Kayak gitu kan Maksudnya Yes Bener Itu lebih kayak Oh ini Enggak Ini gara-gara Aku tuh Bener-bener Suka banget Kalau misalnya Ruangan aku tuh Terang banget Jadi Itu waktu Jam 2 siang Sampai Jam 5 Bisa jam sampai jam 5 Tapi kadang kan Mendung tuh Kalau mendung tuh Udah kayak Gak jadi konten gitu Karena Aku lebih suka Apa ya Terang-terang gitu Kayak Konten itu Jadi Lebih keliatan Lebih clear Karena kalau terang juga Kalau di sini Lebih tinggi gitu kan Dibanding kalau gelap-gelap Kayaknya Belar-belar Sangat gitu Jadi itu cuma Masalah matahari sih Kayaknya Jadi bener-bener kayak Setiap hari gue doa kayak Mataharinya tetap ada Sampai jam segini Please Mungkin Aku mikirnya gini Oh mungkin Tuhan Suruh aku istirahat Oke Gak jadi konten Pertanda itu ya Ya Berarti gue harus istirahat Jadi kayak Yaudah Berarti Lingkungan sekitar juga Berpengaruh dengan mood ya Seperti matahari Gak banget Matahari sih Oh gitu I love the sun I see Berarti kayak begitu Apakah konten Erika Bergantung dengan matahari Bener-bener It's true Wow Wow It's true Karena Aku gak suka Kalau misalnya gelap-gelap dulu Aku pernah kan kayak konten Malam-malam hari Terus setelah aku liat Emang sih viewsnya ada yang gede Cuman Aku liatnya tuh kayak Aduh ini gak enak banget Buat diliat Karena Kalau misalnya terang itu Resolusinya lebih tinggi gitu Kayak lebih clear Aku liatnya sih kayak gitu Dan Apa ya Karena aku happy Segala macem Kalau aku kontennya malam-malam tuh kayak Udah ngantuk Gak bisa Jadi Bener Dan Kalau misalnya disini Ini jendela aku tuh Enak banget Jadi Kalau sore Terang banget kamarnya Dan itu bikin kayak Let's make a content Kalau misalnya mendung Mood booster Oke No No Iya-iya Bener-bener Kenapa ya Kalau mendung itu Aku juga sama sih Kalau mendung Rasanya kok pengen Ditur Gitu ya Iya And the loud noise of the rain Ini juga kayak Enggak lah No No Oke nih Ini pertanyaan terakhir Untuk Sesi pembukaan ini Gimana sih caranya Tips and trick Biar bisa FYP Soalnya banyak banget Yang minta Ditanyain Ke Kak Erika Kak Tolong Tanyain dong Ke Kak Erika Gimana caranya FYP Gitu Oh Kalau ini kan Maksudnya cara aku sendiri The reason why Aku tuh Tapi Karena In every video Bakal ada Apa ya Kayak surprising effect Gimana ya Jadi Gini Aku selalu tanya ke temen Eh temen Banyak temen-temen Content creator Yang selalu tanya ke aku Kayak Er Lu sebenarnya Ambil endorsement gak sih Terus gue bilang Gue ambil Terus mereka bilang Hah Enggak Gue gak liat Lu ambil Setiap minggu Gue ambil Kayak Nah that's why Kayak Apa ya Walaupun kayak video endorsement Endorsement segala macem Itu tetep up Karena There's always Kayak shocking pointnya Gitu Saya dulu Aku tuh Dulu Aku ada Kayak Apa ya Bikin Pokoknya ada One brand About song Gitu Nah yang Apa sih Suat-suat itu Suat Apa sih Aurora ya Eh Pokoknya lagu Aurora Itulah segala macem Yang Ini loh Tau gak sih Yang filter-filter Yang Siluat Yang kita gerak Terus abis itu Belakangnya Galaxy Yes 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 Iya Song gitu That song Terus aku liat Kayak Oh Kayaknya Agak sedikit boring Ini gak ada Special Shocking effect Shocking effect Itu kayak gini Jadi Aku pikirkan Ini video gak bakal up Kalau misalnya Gak ada shocking effect Jadi aku bikin Kaca ini Aku lukis Semuanya warna ungu Ini yang gede banget Terus dibikin Aku kasih Tunjuk Akhirnya Aku cuma kasih tunjuk Kayak Ini apaan Gitu Jadi kayak Orang Gitu loh Jadi So in it Aku selalu bikin Gitu Jadi Setiap video Yang saya buat Selalu Gitu 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 Jadi Gitu 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 Jadi bakal keep going Keep flowing Jadi kalau misalnya Sedikit pun Itu kayaknya Susah FWP Jadi kalau misalnya Aku shoot pun Aku tetep cut-cutin Bagian kayak masih Agak jeda dikit Aku tetep cut-cut Terus sampai Bener-bener padat Bener Sama Use the right song Use the right song I see Oke Jadi yang aku tadi Simpulkan Pertama kita harus Build up Curiosity-nya penonton kita Audience kita Jadi dari awal Kita harus Take a chance Kayak Membuat mereka Kurius Kita ngapain sih ini Ada apa sih Kayak gitu Dan yang kedua Harus terlihat Energetic Di depan video Supaya yang lain Juga Energi dari kita Menyalur ke orang lain Lewat video yang kita share Kayak gitu ya Ya karena TikTok It's Kayak orang tuh Buka TikTok Bukan karena Mereka kayak Butuh pencerahan Mungkin ada Butuh pencerahan Tapi lebih banyak Orang tuh Buka TikTok Karena mereka tuh Apa Butuh Refreshing gitu Kayak butuh Konten-konten Yang Ya butuh Hiburan Makanya That's why Konten itu Susah banget naik Karena Ya Tujuan dari orang-orang itu Cuma Kalau misalnya Konten edukasi Bisa digabungin Sama kayak Hiburan And it's going very well Pasti bakal Kayak Betul smart Yes Oke Yes Aku setuju banget Nah Erika Waktu kita mulai menipis nih Gimana kalau kita Ngomong-ngomongin tentang Painting dulu nih Nah Dari Mulai sejak kapan sih Erika Bisa suka ngelukis gitu Aku Suka ngelukis Dari Dari kecil sih Benernya Wow Dari Aku tau kayak Semua orang Waktu kecil tuh Suka banget Coret-coret gitu kan Yes Tetep Kayak oke Mulai mudar-mudar Mudar gitu Kalau misalnya Aku sendiri Aku dari dulu Emang suka coret-coret Dan coret-coretnya Itu emang Di mana-mana Kayak Aku bikin konten tuh Sesuai dengan aku sendiri Kayak aku selalu Bikin kisah Di mana-mana Dari kecil Aku suka eksperimenting On stuff gitu Jadi kayak Di Kotak pensil Aku juga coret Di Pokoknya di Buku pajaran Gakal sekali ya Rika Jadi mungkin udah Nature Aku kali ya Gitu Dan sekarang Karena coret-coret aku Udah support Me Very much Jadi aku kayak Freedom to clean Anything in my room Tapi Kali lagi Selalu Pasti selalu bisa dibersihin Oh kecuali yang pintu itu sih Itu gak susah Waduh Nah Kalau gitu Untuk masalah Skill painting ini Apakah Erika sendiri Pernah les Les Melukis Kayak gitu-gitu Dulu mau banget tuh Les di global art But my parents say no Karena Kayak banyak orang Maksudnya dulu itu Art itu gak gitu Belum di appreciate banget Dan Kayak komentar Misalnya orang Ah aku mau jadi pelukis There is no way Asian parents itu Bakal support Karena mereka bilang Yes Relate Lo ngelukis Dapet duit Relate Yes Bener 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 Terus Tapi sekarang Art content Maksudnya kayak Content art di Indonesia Itu lagi up banget It's going so well Amazing There's a lot of content Creators art gitu Jadi Ya Sekarang Opportunity orang Tetap Maksudnya buat Yang dari kecil pun Dan orang dewasa Mulai mikir Oh iya Ternyata art Bisa bikin banyak duit Gitu loh Tapi Aku belum pernah Ambil Jadi My parents Didn't allow me to Aku belajar Dari YouTube Instagram Jadi bener-bener Aku belajar sendiri Di awal But One of my motivation Is for my parents Sama My My grandfather Jadi Keluarga aku kan Dari Kalimantan Semua nih Papa mama aku tuh Tipe orang yang Bener-bener rapih Banget Organis banget Dan My mom can draw My dad also Yang mereka tuh Tipe Apa ya Visual mereka tuh Dapet banget Dan Kalo misalnya Kayak waktu itu Bikin rumah Ini Segala macam Mereka tuh tau Cara Tata Tempat-tempatnya Gitu They know how to Organize Their room Gitu Dan kalo misalnya My grandfather Dia tuh Sampai sekarang Tetep kerja Dan Dia tuh Amazing A hard worker Gitu Dan juga Dia Pertama kali Kayak Amaze me Dia yang bikin Sebenernya dia bikin Awal-awal Kayak Waktu kecil Dia tuh Gambarin aku Naga Gambarin aku Doraemon Gitu Terus Pas dia Kasih gambar Neta aku I feel like There's something Special in it Gitu Eh Ternyata Kalo misalnya Gue digambarin Orang Kok Ada rasa Special Gitu ya Kayak Something special About it Jadi Kau pikir Kenapa Gue gak gambar And then Give it to Someone I think It will be Special For them Pas diliat It will be Some kind of Special memories For them Gitu Sih Jadi Semenjak itu Aku kayak Oke I wanna learn More about art I wanna learn More about painting Segala macam But right now Aku lagi tertarik Sama spray paint Spray paint Suka banget Eksperimen I don't know why Pake apa aja Aku Kayaknya suka I see Jadi Mungkin Ya emang Udah tertanam Di DNA Keluarga besarmu Ya ini Udah rapi Organisasi Terus Teratur Kreatif Visual Wah Udah lengkap banget deh Erika ini I see Berarti Untuk menjadi Seorang painter Itu Harus bisa Melukis Bukan tentang Apa yang dia lukis Tapi apa pesan Yang dia sampaikan Dalam lukisannya Gitu ya Supaya orang yang Melihat Bisa Bisa merasakan Sebuah Apa ya Rasa spesial Gitu loh Dari pelukisnya Bener Oke Oke Nah ngomong-ngomongi Selagi ada Erika kan Disini Expert melukis Gimana sih Tips untuk orang Yang Pengen mulai Karir melukis Ada gak tips Dari Erika Eksperimen sih Jujur aja Kayak dulu Gue Gue jujur aja Gue benci Pake pensil warna Kalo misalnya Dulu orang Guru gue kasih Kayak misalnya Diselah Oke ini tugasnya Harus pake pensil warnanya Pasti aku selalu nanya Bu boleh pake cat Please Wow Bu boleh pake cat Cepain banget Cepain Terus Jadi Eksperimen Hal yang baru Kayak aku eksperimen cat Ada tiga jenis kan Watercolor Acrylic Oil Aku selalu Aku udah eksperimen tiga-tiganya Sekarang spray paint Dulu juga Pada charcoal Terus crayon Dicampur-campur Kalo eksperimen Kayak mixed media aja Gitu Wow I see Berarti Cukup Apa ya Cukup udah dalam ya Erika ini Dalam Dalam karir Melukis ini Iya Aku Aku lebih ke eksperimen Eksperimen segala macem sih Jadi Gak Apa ya Pasti ada yang lebih profesional Dari aku gitu Kayak mereka udah kayak Tau Bener-bener kayak Akrilik Akrilik banget Kalo aku tuh masih kayak Oke gue mau coba ini Mau coba ini Ini ABCD Segala macem gitu Wow I see Oke oke Nah Erika Ini percayaan terakhir deh Dalam segmen Melukis ini Erika ini Dapet inspirasi Kalo lagi Mau Mau ngelukis gitu Dapet inspirasinya Itu dari mana sih Er Dari sekitar ini Dari sekitar Wow Waktu itu kan Pernah lukisnya Ini kayak Kau bisa apa lagi ya Ini kayaknya seru Jadi kayak Oh my god Atau enggak Lagi Misalnya lagi mandi Atau lagi Ya Bisnis di toilet Jadi kayak Kok gue tiba-tiba Kepikiran ini ya Pikiran ini Ideas sometimes come up Muncul di hari itu Dan Aku jarang banget Misalnya ada ide nih Misalnya hari ini aku Ada ide 5 ide gitu Kalo misalnya besok Aku udah berhasil nih Hari ini aku udah bikin 2 konten dari 5 ide itu Berarti sisa 3 doang Terus kalo misalnya besoknya Aku ngerasa kayak Itu kayaknya idenya udah lawat ya Jadi excitementnya tuh udah lawat Jadi I don't know Bener Kalo ada ide baru Buat ngelakuin sesuatu Jadi kayak Yes Oke oke Berarti ide yang didapat dari Erika ya Dari sekeliling Erika gitu ya Wow Iya Wow I see Oke Itu dia temen-temen Segmen dari melukis Nah sekarang Kita mau jump into Produktivitas Nah Gimana sih Erika Caranya jadi orang yang produktif Kayak kamu Apada rahasianya Dan we heard Itu bakal susah banget Karena Aku tuh Apa Disiplin Itu sebenernya aku belajar Dari aku SMP Jadi Waktu SD itu kan Emang kayak Sekolah Ada agenda gitu kan Lu ada gak dulu Sekolah Yes ada Ada Bener Setiap pulang sekolah Bikin agenda Tulis di papan tulis Kayak Oh Tanda tangan orang Guru gitu Yes Bener Aku juga SMP Sekolah gue tuh Udah gak sama sekali Wajibin ada jadwal SMP SMA Pas SMP tuh Bener-bener Berantakan banget Jadwal Kayak ngerasa Aduh gila Ini gue gak bisa nih Begini Terus akhirnya Mulai bikin jadwal Setiap hari gitu Jadi Dari SMP Mulai dari notes Notes kecil Kayak setiap hari Tempel di kaca Sampai SMA Mulai pake buku Buku aku agak Tebel banget Kayak yang lain Mungkin yang lain Kalo misalnya ada tugas-tugas Ternyata kayak aku Eh ini jadwalnya apa aja sih Sampai Maksudnya kayak tanggal berapa Tanggal berapa Tanggal berapa Gitu Jadi Aku udah biasain aku Dari SMP SMP Sampai Sampai kuliah sekarang Apalagi jadi content created Jadi Ke bisnis juga Sampai mahasiswa juga Jadi Semuanya tuh Aku aturin terus Wow It's one of the biggest Yang Apa Bakal bikin Hari tuh produktif banget Tapi Jangan sampe Kayak Maksa intro Maksa misalnya lagi sakit Segala macem Tuh Karena ada limitnya juga Ada loh Kayak orang Apa sih namanya Sekarang tuh toxic productivity Dimana orang tuh Kayak Aku harus produktif Aku harus produktif Segala macem Jadi It's not good Workaholic gitu ya Ya Workaholic is not a good thing bro Kayak semua orang Kayak Maksudnya ngaku-ngaku Kayak dirinya workaholic Seakan-seakan mereka bangga gitu Workaholic is not a good thing Bener Bener Workaholic Tapi It's not a good thing Jadi kayak Waktunya istirahat Istirahat Tuh jangan ngapa-ngapain lagi Sometimes Kayak gitu tuh Jadi bikin gue sakit Besoknya Jadi Gak Bener Bener No Workaholic is no-no Big no ya Big no Ya Tapi sekarang tuh tetep banget ya Misalnya Gue lagi kerjain di business gue nih Misalnya kayak Lagi ada up project gitu kan Jadi Kayak Aku tuh bisa kerjain Sampai jam 12 malem Udah ngantuk-ngantuk Tapi aku greget Mau kerjain Jadi kayak kadang Oh shit No 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 Lu istirahat Please istirahat Tapi di sisi lain kayak Enggak Gue ini dikit lagi loh Lalu dikit lagi Sama kamu Waktu SD aku juga disuruh mamaku Nyatetin di agenda itu Terus di tanda tangan Nah itu aku juga Sering didisiplinin sama mamaku Kayak gitu Kalau erika sendiri Juga sama orang tuanya Kalau orang tua aku sih Enggak gitu mikirin Enggak Waktu SD doang Karena nilai aku Waktu SD Jadi dari kelas Mereka tuh udah kayak Oke ini anak Udah mulai tanggung jawab kayaknya Yes I see Berarti udah dilepas ya Dari situ ya Sama orang tua Wow Mungkin segala macem Waktu aku tuh udah Percaya sama aku Jadi mereka gak Lihat rapat aku lagi gitu Jadi kayak Oh santai ini anak Gak bermasalah kok gitu Hmm I see Oke oke Getting trust From their parents Oke oke Nah Beban terbesar Untuk menjadi seseorang Yang produktif itu Adalah jiwa Kemageran Kegabutan Kayak gitu Males ngapa-ngapain Padahal udah Nge-planning nih Jam segini aku mau gini Terus tiba-tiba Moodnya ganti Kayak udah males Mager gitu Apa Menurut Erika sendiri Apa ada Cara untuk mengatasi Problem itu Apa ya Kalau aku sih Kalau misalnya lukis nih Kayak kemarin Aladin Aku gak Yang apa Yang di lantai itu Aku ngelanjut-lanjutin Aku lebih kayak Orangnya Aku kan visual banget Jadi Kalau misalnya Sebelum aku buat video Aku udah tau nih Oh jalan alurnya Bakal kayak gini 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 Jadi Kadang aku harus mikirin lagi Konsepnya segala macem Baru aku Kayak Dapetin Kayak bakalnya seru Kayaknya bakal seru banget Oke kita bikin gitu Jadi pelan-pelan aja gitu Pelan-pelan Oke oke Jadi Pelan-pelan Sedikit-sedikit Nanti Bakal jadi bukit gitu ya I see Nah Apakah setiap orang itu Harus produktif Setiap hari Kalau menurut Erika Itu susah Ayo Karena Kayaknya hampir setiap hari Gue lumayan produktif Buat Bikin konten Maksudnya kayak flow Jalan Caranya Gue lumayan cukup produktif Dan Nggak produktif Setiap hari sih Tapi Lebih kayak Lu menghargai waktu Atau enggak gitu Jadi Kalau misalnya Ada janjian Misalnya ada janjian Udah jadwal Sendiri di agenda Ya tanya balik Ke diri sendiri Kayak Lu hargain waktu Lu sendiri atau enggak Kayak Lu 5 menit Misalnya contoh deh Awalnya lu bilang Oke lu mau 5 menit Buka HP Ujung-ujungnya 1 jam Lu hargain waktu Atau enggak gitu Kayak Lu sia-siain 1 hour For you to see Maksudnya kayak Refreshing Dan menurut gue Refreshingnya itu It's not Karena Itu bisa ngefek Buruk banget ke diri Bahkan sekarang Aku juga Jarang banget Buka Dari dulu ya Maksudnya kayak Mulai tahun 2021 ini Aku Jarang buka TikTok Jadi aku cuma TikTok tuh upload doang Upload Terus Instagram aku juga upload Aku tuh sekarang Lebih kebanyakan Nonton film Aku lagi Marvel Marathon Sekarang Itu bikin pikiran Apa ya Jadi lebih refreshing Gimana kita lihat Social media Terus Ujung-ujungnya Kayak Apa ya Karena social media Itu kan tempat Dimana Kayak All the good things Kita post All the happy things All the pretty things Gitu Yang edit That pictures Everything Jadi kita kayak ngerasa Atau gak people's achievement Jadi kayak Kayaknya itu Maksudnya Itu bener-bener Bikin stress kepala Jadi kayak ngerasa Aduh gue belum sampai situ nih Aduh kenapa Dia cantik banget Kok gue gak bisa Gitu Jadi Itu mengurangi hal-hal itu Dan lebih pede Sama bikin sendiri Kalau misalnya Lo avoid social media Oh i see Oke oke Setuju Setuju Jadi Ya jangan banyak-banyak Main social media lah Supaya bisa produktif Gitu ya Secukupnya aja Sebenernya Secukupnya I see Pernah gak sih Erika Tiba-tiba nih Erika udah nge-plan ya Udah nge-plan Jam segini ada apa Terus tiba-tiba Ada sesuatu yang urgent Yang Tiba-tiba dateng gitu loh Nah Kalau Erika sendiri Gimana caranya Mengatasi itu Paling Jujur aja Gue kalau jatol berantakan Satu jatol berantakan Gue jelek Langsung jelek banget Mungkin ya Kenapa gue gak bisa gitu Tapi at the end Gue mikir kayak Kalau misalnya Something urgent Bener-bener urgent banget Ya Maksudnya Ya udahlah Relain gitu Emang kita kan As a content creator We make content For other people to see Gitu But Sometimes Kita juga butuh waktu Buat diri sendiri Not all Kayak gak semua yang kita bikin Itu buat orang lain juga But Kita harus bikin juga Buat diri kita sendiri Diri kita Yes Karena Ya gitu lah Kayak I want people to be happy With my content Kalau misalnya gue sendiri Gak seneng sama diri sendiri Gimana gue bisa bikin Orang lain bahagia Gitu Kesannya tuh Maksa banget Setuju Yes Itu Berarti Selain kita Membuat content Untuk menghibur Orang lain Harusnya Content itu Juga bisa menghibur Kita sendiri Gitu ya Ya We make content Berdasarkan apa yang kita suka aja Jangan terlalu maksa Karena kalau maksa tuh Kelihatan banget Yes Setuju Oke temen-temen Yang mau Question ya Bisa langsung aja Tanya di bawah nih Ya kan Nah Ada dari Ad Natanya Nadia nih Underscore Kalau yang tentang Techline gitu Nah itu pernah khawatir gak sih Kalau audiens bakal bosen Kayaknya enggak deh Karena itu selalu Itu justru Kalau misalnya dalam satu video Enggak ada kasih Kapan-kapan lagi Mereka cariin kayak Kak Dimana I was waiting for it Kayak gue nungguin itu Jadi Itu justru itu hal yang Enggak Apa ya Kayak Aku waktu awal-awal Itu kan pas aku Kapan-kapan lagi Itu pas campur-campur warna Itu aku inget banget Pas jamannya Aku campur-campur warna Campur warna gede gitu kan Terus Kayak Aku bingung Setiap bikin video Akhirnya endingnya Aku enggak Kayak enggak Kayak enggak Pas gitu Kayak enggak ada Sapaan akhir Atau Ini segala macem Jadi I start Kayak kapan-kapan lagi Gitu kan Ini ada lagi nih Pertanyaan nih Dari Clarence Underscore W Kapan bikin Art gallery Erika Kayaknya dia Pengen ngeliat Museum Khusus Punyanya Erika nih Pernah enggak sih Buat ke depan lagi deh Karena Ya ampun Masih Apa ya Panjang banget Artwork Aku juga belum gitu banyak Jadi Dan aku masih Lagi cari-cari Kayak Kira-kira Sebenarnya Aku tuh Lebih kemana sih Karena kan sekarang Aku masih eksperimen kan Kebanyakan eksperimen Misalnya Aku bikin art gallery pun Masih enggak Ini loh Masih enggak Satu Tema Gitu Jadi bakal susah Masih enggak sih Tapi pengen enggak sih Punya museum sendiri Gitu Seru ya Agaknya Art studio Si Aku kepengen banget Art studio Art studio That open for public Jadi misalnya Kayak contoh Satu gedung Bukan art studio sih Lebih kayak Satu gedung Bawanya itu Open for public Kayak bisa Main Repaint Segala macem Activity for them Jadi kayak Ruang Open for public Terus di atasnya mungkin My artwork And then My art studio Gitu One floor Gitu Itu sih yang aku Masih panjang banget Iya Masih Oke Pertanyaan terakhir Dari Q&A nih Gimana sih Kak Caranya Manajemen Waktu Antara konten Bisnis Sama Painting Gimana Sama kuliah Maksudnya Oh iya Jujur itu Susah banget Karena pas awal Aku Mulai kuliah pun Aku stress Banget Ini sebenernya Tambahan Waktu sama pacar Yes Waktu Pacar Gimana ya Gue Pas awal Kuliah pun Struggle Banget Sama hal itu Kayak Setiap hari Itu stress Banget Cuma tidur Kayak 4 2 3 Hours Karena Gila-gilaan Belum tau Jadi Apa ya Kalau misalnya Kalian lagi Hadapin itu Sekarang Kalian Ya udah Jalanin aja Pasti Sekarang Maksudnya Pasti At the end Lu bakal tau Oke Ini Gue manage Waktu gue Jam segini Jam segini Jam segini Dan sekarang Buat bisnis Segala macem Gue udah tau Cara manage Waktunya Kuliah Gue udah tau Cara manage Waktunya Sama Buat content creator Gue udah tau Okay timing Yang tepat Ini jam segini Jam segini Jam segini Kalau misalnya Dulu Karena Saking stressnya Saking belum siap Kan tiba-tiba Langsung Masuk Boleh jepluk Tapi gue juga Berkembang As a content creator Sama bisnis Gue ikutin berkembang Jadi Kayak lagi Sama-sama Intuan Jadi Gara-gara Bersamaan Itu Jadi agak Susah Gitu Buat Maintain Juga My Physical And mental Health Jadi Bepet Best stress 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 Saya banget Disitu Berarti Emang Sangat penting Peranan Pacar Peranan Keluarga Dalam Menjadi produktif Untuk mendukung Kamu juga Kalau misalnya Dulu nih Pas awal Aku kuliah Kalau misalnya Tiba-tiba Pas aku SMA Tiba-tiba Jatuh aku sepadat ini Kayaknya aku gak mungkin Bisa Kayaknya aku bisa gila Ngerti gak sih Jadi kayak harus Biar Kalau sekarang Sudah biasa lah Ini Gitu Oke nih Erika Pertanyaan terakhir nih Pertanyaan terakhir Apa sih cita-citanya Erika Kedepannya Bisnis Tetap aku mau jalanin Aku Anaknya Super-super Duper Bisnis banget Kayaknya Karena aku suka Bikin bisnis Bikin konsep Idea Segala macem Content creator Mungkin aku bakal Jadi content creator Tapi Kayaknya gak Gitu Diung sih Kayak aku tuh I love traveling so much Gitu Jadi Aku suka bikin content Di Instagram Vlog kecil Kayak aku pergi Ke luar negeri Gitu I really love that Jadi Mungkin There will be art content Kedepannya Tapi Maybe Maybe Traveling Jadi Kayak Karena aku suka banget Traveling Sama pacar Ya udah gitu juga Lalu 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 Kedepannya Udah Mungkin Selesai COVID Mungkin Aku bakal Bikin Vlog About Traveling Vlog I see Oke Kita Tunggu ya Para Audiens Para Vesnya Erika Vlog Dari Erika Ditunggu Abis COVID Makanya Jangan Pergi-pergi Dulu Ini COVID Harus Pergi Dulu Oke Oke Erika Thank you Banget Untuk Exu Podcast Pada pagi hari ini Ya Erika Udah Mau Diundang Udah Mau Ngomong-ngomong Bareng aku Thank you Banget Udah Sharing Semua Tentang Produktivitas Kamu Disana Dan Juga Jangan Lupa Untuk Follow Kak Erika Ricardo Dan Langsung Aja Bisa Disupport Oke Guys Thank you Oke Sekali lagi Thank you Ya Erika Untuk Sub indo by broth3rmax